Perusahaan viralnya konten pornografi yang dibuat 4 orang warga negara asing di sebuah vila di kawasan Canggu, Badung, Bali langsung ditindaklanjuti Kanwil Kumaham, Bali. Petugas terus memburu pelaku yang diperkirakan masih ada di Bali. Tim imigrasi dan polda Bali masih memburu WNA pelaku pembuat video porno yang sempat viral di media sosial. Petugas telah mendatangi vila yang dijadikan lokasi syuting video porno pelaku di kawasan Canggu, Badung, Bali. Namun para pelaku sudah kabur dari vila tersebut. Meski belum berhasil menangkap pelaku, pihak imigrasi optimis bisa menangkap para pelaku yang diperkirakan masih berada di Bali. Sementara itu, aparat dari Pores Badung mengaku telah mengantongi sejumlah akun media sosial, yang diduga menyebarluaskan konten porno tersebut. Dan penggaraan informasi, memang di dalam video itu ada 4 orang yang diduga warga negara asing dengan 1 orang yang diduga warga negara Indonesia. Tapi ini juga kita masih berkoordinasi dengan imigrasi untuk penyelidikannya, dan memang sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan identitas. Tapi kami sudah mendapatkan akun-akun yang digunakan dalam mengupload video. Cuma ya kita masih proses apakah akun itu sebagai pelakunya, atau memang dia hanya yang menyebarluaskan. Konten pornografi yang dibuat warga asing di sebuah vila di kawasan Canggu ini membuat geger warga Bali. Dalam video tersebut, 3 orang pria dan 1 wanita WNA, serta seorang wanita WNI melakukan aksi asusila dan diunggah pelaku ke media sosial. Tim Liputan, Ainus melaporkan.